Kita harus memahami, negara-negara kita sangat berhubungan, dan bergerak oleh negara-negara kita, Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi Dodo. Yang kedua, mereka berubung ke hubungan dengan hubungan yang sangat berhubungan. FDI dari China ke Indonesia yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya, selanjutnya, 1.8% dari Indonesia. Ekspor dari China ke Indonesia, 27%. Ekspor dari Indonesia ke China, 23%. Ini sangat besar. Selanjutnya. Turis dari China, sekarang, sekitar 15%. Di sini, dari tingkat tingkat tingkat, kebiasaan dengan keberatan, dan kebiasaan dengan kubilikan, dan kebiasaan dengan kebiasaan dengan kubilikan diri, dan juga dengan kebiasaan dengan kebiasaan. Dan seperti itu. This is a great example coming from an emerging economy. How can we increase the use of Chinese yuan and rupiah directly to facilitate trade and investment, financial sector, as well as the tourism. We expanding this, local currency transaction, as we also expand with other countries, with Japan, with Malaysia, with Thailand and other countries. We are more and more using local currency transaction. The second, we expanding the number of the banks. 16 banks from Indonesia and a larger bank from China, they are joining together to facilitate this. So we are moving our financial community, service, service, trade and investment, financial asset, payment system, using directly rupiah and Chinese yuan. As we also doing with Japan, with Ringgit Malaysia, with Thailand. is an忻 of of are of ... ... ... schedule